Sangat menyenangkan di sini. Begitu banyak binatang. Haruskah aku pindah ke hutan? Ayah, apa ayah suka yang ini? Luar biasa, Goldie. Dan yang ini? Imut. Apa ayah suka? Sangat. Ibu, ayo kita ambil anak kucing. Tidak boleh. Oh, boleh setidaknya punya Pikachu? Tidak boleh. Oh, sayang. Ini adalah bencana. Tetap kuat, ayah. Kita bisa menanganinya bersama. Ini rumahmu. Tapi diamlah, agar ibu tidak tahu. Buat bola dari kertas timah. Tempelkan ke plastik setengah bola. Lapisi dengan dua warna cat akrilik. Buat ventilasi dengan penusuk yang dipanaskan. Sembunyikan hamster di dalam kerucut waffle. Tutupi dengan tutup es krim. Hai, Goldie. Apa itu es krim? Di luar dingin. Kau akan sakit tenggorokan. Berikan es krimmu. Bahkan baunya membuat ibu mual. Coba ku lihat. Buang sekarang juga, ya. Aku hampir saja ketahuan. Tapi kau hebat. Kau tidak ketahuan. Aku merasa sangat mual. Apa itu? Hamster? Tapi kenapa? Tidak bisa dipercaya. Aku harus bersihkan kacamata aku. Itu dia. Tidak boleh ada hamster. Aku tidak percaya yang aku lihat. Dapurnya bersih. Siapa yang memersihkannya? Goldie? Bukan, ayah. Tapi rakunku. Lucu sekali. Kemarilah, sayang. Sekarang ayah akan memelihara rakun saja. Dia lebih bersih darimu, Goldie. Ayah bercanda. Ayah, ayah. Kau bermain warna putih. Jangan curang. Aku lihat kau menyembunyikan pion. Wow. Kau membukanya dengan langkah ratu. Aku sudah meremehkanmu. Kau minum teh apa? Darjeeling? Kau lebih suka teh India? Pilihan bagus. Nikmati tehmu. Kau mau gula atau susu? Tidak. Kenapa kau celupkan pionmu ke gelas? Oh, aku lupa rakun melakukan itu. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Sekarang kau akan tinggal bersamaku. Goldie? Apa itu yang kau pegang? Ini hanya sebotol kolam. Goldie, sayang. Kau melakukan sesuatu? Ayah, ada apa? Kolamu kabur. Oh, tidak. Tidak, jangan yang ini. Anak-anak memang linglung. Goldie, ibu akan berbelanja ya. Ibu ingin bawa tas belanjamu. Kalau boleh. Tentu, ibu. Tidak masalah. Terima kasih. Buat pegangan tas dan bagian bawah dari kain vel. Buatlah tas dari plastik bening. Lalu jahit. Buat lubang untuk pegangannya. Mari kita lihat. Ini terlalu berbahan kimia. Buah yang kita butuhkan sekarang. Beberapa biskuit untuk Goldie. Halo, cuaca yang bagus. Hai. Kau pasti sangat lapar, ya? Kau tidak sabar mencicipi semua sayuran dan buah-buahan. Aku tidak mengerti apa yang kau bicarakan. Oh, bagaimana bisa? Wow. Aku tidak mengerti. Aku harus pulang sekarang. Ikan, kau sangat cantik. Di mana harusku sembunyikan? Aku tahu. Kau akan merasa sangat nyaman di gelas sikat gigi ini. Letakkan beberapa batu tangki ikan hias di dasar wadah bening. Tambahkan rumput laut buatan. Masukkan gelasnya. Tuangkan air dan biarkan gelasnya kosong. Masukkan ikan ke dalam air. Hiasi tutupnya dengan kertas busa. Tambahkan bintang laut dan jangkar. Oh, ada yang datang. Hai, ayah. Aku hanya menyikat gigi. Aku harus pergi. Baiklah. Oh, siapa ini? Apa ini ikan asli? Wow. Hai, sayang. Aku akan menjagamu. Sekarang kau pasti sudah lapar. Ini ada biskuit. Makanlah. Rakun, sobat, ini kantorku. Kau akan benar-benar aman di sini. Jangan ke mana-mana, ya. Rakun, kau di mana? Apakah dia kabur? Aku harus membuang sampah lagi. Tempat sampah yang hidup. Siapa yang berteriak? Apa itu? Rakunku. Kau di sini. Ayo kemarilah. Sayang, apa yang kau lakukan dengan tempat sampah itu? Aku, aku. Arlogiku jatuh. Aku mencoba mencarinya. Aku akan bantu. Tidak, tidak. Jangan. Sangat menjijikan. Oh, bajuku. Aku sudah mencari-carinya. Apa ini? Selana pendekku. Akhirnya aku menemukannya. Halo, tetangga. Kalian bisa periksa sampahku jika mau. Itu sangat canggung. Mari lihat apa yang ada di sini. Wow, pakaian bagus. Ibu, ayah. Ini adalah Brad, pacar baruku. Apa? Ayo pergi. Ini untukku. Kiriman dari toko hewan? Ya, kupu-kupu tropis. Sesuai pesananmu. Lihat, mereka dikelilingi kupu-kupu. Sangat romantis. Seperti saat kita masih muda. Kupu-kupu. Apa yang lebih indah? Aku setuju. Sekarang bayar pesananmu. Tapi semua kupu-kupunya terbang. Itu bukan masalahku. Oh, ini. Aku akan menangkap kalian, pelari bersayap. Kotak bebek karetku tersayang. Goldie, apa ini bebek karet? Aku baru saja mau mandi. Tidak boleh, ayah. Beli saja bebek sendiri. Ini akan luar biasa. Bak mandi sudah siap. Bebek, waktunya pertunjukan. Spa bersama unggas sangatlah menyenangkan. Kau menyukainya ayam kecil? Wow, kau bertelur untukku. Terima kasih. Kau baik sekali. Ayah, lihat si manis ini. Ayo pelihara kura-kura ini. Tapi ibu tidak boleh tahu ya. Ayah setuju. Ayah punya ide. Kau siap untuk balapan liar? Iya. Ayo. Aku hampir mencapai garis finish. Tidak mungkin. Kami akan mengalahkanmu. Kalian sedang apa? Bermain game? Ini sangat keterlaluan. Aku harus pergi. Kau bawa pulang reptil ini dan kau pikir aku tidak akan melihatnya? Ibu, lihat yang aku punya. Wow, perawatan kulit hidup. Ibu sudah sangat lama memimpikan ini. Tempel cetakan logo penutup mata ke wadah perawatan kulit yang bersih. Buat lubang ventilasi dengan penusuk yang panas. Letakkan karet busa di bawahnya. Masukkan siput ke wadah. Ini kesempatan bagus untuk menikmati spa. Siputku! Kau akan membuat kulitku halus dan lembut seperti buah persik. Ibu punya masker wajah yang klasik. Tunggu. Di mana siputnya? Oh, tidak. Dia makan mentimun ibu. Kemarilah, pecinta kuliner kecil. Tidak, tidak. Taruh lagi. Ini adalah surga. Aku perlu membuka salon perawatan kulit. Ini akan sangat populer. Lihat saja. Lendir siput sangat efektif. Aku suka membuat kulit lebih mudah dengan menyembuhkan dan meregenerasi. Lebih baik dari lotion atau masker apapun. Terima kasih. Aku akan bayar berapapun untuk itu. Ini akan jadi bisnis yang sangat menguntungkan. Berhenti, Goldie. Kau mau ke mana? Lihat berita ini. Apa yang ada di gelasmu? Hewan peliharaan baruku. Cacing. Wow, ini cacing yang bagus. Sempurna untuk memancing. Memancing menyenangkan, tapi jangan ambil cacingku. Singkirkan itu. Manis, kau akan aman di sini. Mimpi indah ya. Sudah waktunya. Topi pancing keberuntungan siap. Ayah, ayah akan bangga padaku. Aku siap untuk memancing. Goldie sedang tidur nyenyak. Aku tidak mau membangunkannya. Dan kau, cacing lucu, ikutlah denganku. Suka rumah baru kalian? Siapa yang sampai kamar duluan? Kita bersenang-senang sekarang. Pagi yang sangat indah. Oh, tidak. Di mana cacing-cacingku? Apa mereka merangkak pergi? Ibu, ayah, ini hewan peliharaan baruku. Vakum, Pete. Sangat lucu, ya kan? Pilihan bagus, Goldie. Kau bisa memeliharanya. Hore! Orang tuaku akhirnya menyetujui. Pete, kita jalan-jalan ya. Ayo, Manis. Ikuti aku. Ada apa dengannya? Kejar! Aku belum pernah melihat yang seperti itu sebelumnya. Tapi itu bisa membersihkan daun dengan baik. Kalian suka video kami? Beri komentar jika pernah menyembunyikan hewan peliharaan dari orang tua kalian. Jangan lupa untuk memberi suka pada video ini. Berlangganan saluran kami dan klik belnya agar tak ketinggalan video baru yang lucu dari Trum Trum. Terima kasih. Terima kasih.